Vanham adalah salah satu jenderal yang memimpin ekspedisi Belanda ke Lombok. Ia bersama jenderal J.A. Viter tiba di Pelabuhan Ampenan pada tanggal 5 Juli 1894. Nama asli Vanham adalah Petrus Paulus Hervanus Vanham, lahir tanggal 10 Februari 1839 di kota Breda, Belanda. Ayahnya bernama Petrus Paulus Vanham dan ibunya bernama Katrina Eklassen. Pada umur 15 tahun, Vanham masuk sekolah guru, namun rupanya dunia militer lebih menarik minatnya. Pada umur 17 tahun, ia bergabung dengan militer, pertama kali bertugas di Batalion Instruksi Kampen. Pada 1861, Vanham mendapat promosi pangkat dan selanjutnya bergabung dengan KNIL. Pada 25 Agustus 1894, malam hari Vanham bersama pasukannya yang sedang berkema di depan Puriukirkawi mendapat serangan dari pasukan Mataram. Pada malam itu, Vanham tertembak. Dalam keadaan terluka, bersama 53 orang pasukannya, Vanham mencoba mundur ke Mataram. Selama proses mundur tersebut, pasukan Vanham tetap mendapatkan serangan. Dari 53 orang yang ikut mundur, hanya 6 orang yang diselamat. Vanham akhirnya bertemu dengan pasukan Belanda lainnya di Pura Karangjangkong. Namun rupanya, malam itu adalah malam terakhir Vanham di dunia. Karena kehabisan darah, dalam malutan pekatnya malam di dalam Pura Karangjangkong, Vanham mengembuskan nafas terakhirnya. Di tengah kegelapan malam, bersama jasad 48 prajurit Belanda lainnya, Vanham dimakamkan di dekat tembok Tanah Pura Karangjangkong. Ironisnya, Vanham dimakamkan berdampingan dengan calon menantunya, Letnan Moskutir. Ia tewas dalam sebuah penyergapan di desa Glogor. Tiga tahun setelah kematian Vanham, pada 1897, istrinya bernama Anna Groh membangun sebuah monumen di atas makam Vanham dan Letnan Moskutir. Tugu itu terbuat dari bluestone dan indah dengan dihiasi sejumlah simbol dan hiasan. Fondasinya terbuat dari jenis batu yang sama dan di keempat sisinya terdapat tulisan dengan tinta emas pada batu kualam putih. Dahulu, saat acara Tabur Bunga untuk mengenang Perang Lombok 1894, para peserta dan pengunjung yang sebagian besar datang dari negara Belanda dan Eropa, selain mengunjungi Tugu Perang Lombok 1894, mereka juga menyempatkan diri untuk mengunjungi makan Vanham dan Letnan Moskutir.